Isu panas beredar di Sulawesi Utara khususnya Kota Manado, bahwa Sekretaris Bapra Sulawesi Utara Lili Binti yang menjabat sebagai anggota DPRD Kota Manado Dari Partai Golkar akan di PAW saat dilawancarai Dewan Pimpinan Pusat atau Ketua Umum Bapra Fat Elfous Arafik Mengatakan bahwa Partai Golkar Sulawesi Utara harus dijahit kembali dan jika Lili Binti di PAW, maka berhadapan dengan saya dulu Berikut wawancaranya Jadi Golkar, karena kekecewaan terhadap kebijakan-kebijakan Tentunya saya berharap bisa dijahit kembali Seperti kita kehilangan tokoh besar di Sulawesi Utara seperti Jimi Rimba, Mbak Freke Ini Alhamdulillah tadi saya bisa ketemu saudara Pak Saudara seperjuangan saya yang lama, Saudara Freke Saya minta beliau untuk segera menjahit Golkar yang ada di Sulawesi Utara Dulu ini adalah lumbuh Di sini ada satu lumbuh andalan Golkar yang selalu menyumbang kursi terbesar untuk Pemusat TPRD Sekarang hanya menjadi sisa kursi yang masuk ke sana Pak informasi Pak, dari kadar Golkar akan di PAW, Bu Lili Binti Apakah Bapak akan memperjuangkan Pak? Tidak bisa di PAW, bagaimana PAW? Emang ada salah apa dia? Kalau dia PAW, dia harus hadapi saya dulu Siap Pak, apakah kemungkinan Pak?